Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah di pertemuan kali ini Ustaz akan membahas tentang memodifikasi tulisan Ada 4 ikon untuk mengubah huruf dan tulisan Apa saja itu Yang pertama, mengubah jenis huruf Yang kedua, mengubah gaya huruf Yang ketiga, mengubah ukuran huruf Yang keempat, yang terakhir, mengubah warna huruf Sudah siap untuk memodifikasi tulisan? Saksikan video ini Terima kasih telah menonton! Oke, setelah kita melihat tadi beberapa penjelasan tentang penggunaan beberapa ikon untuk memodifikasi tulisan dan huruf Jadi kita langsung praktekkan dengan membuka Microsoft Word Perhatikan di layar Cara membuka Microsoft Word seperti biasa Klik dua kali secara cepat Di tanda atau ikon yang bertuliskan atau berlambakan W Oke, setelah terbuka tampilan Microsoft Word Yang akan kita lakukan pertama kali yaitu menuliskan beberapa huruf Sebagai bahan untuk kita modifikasi Di sini Ustaz akan menulis Rajin pangkal pandai Rajin pangkal pandai Oke, Ustaz copy dulu Biar tulisannya bertambah banyak Ingat, cara meng-copy atau cara meng-copy pastanya seperti biasa Kita ulang lagi Yang lalu Itu dengan menggunakan ctrl plus c Itu untuk copy atau menggunakan di blog Klik kanan Copy Kemudian tindakan Past Paste Pilih Keep text only Oke, untuk text Atau bisa juga langsung dengan ctrl plus v Oke Di sini ada tiga Tajin pangkal pandai Kita akan yang pertama yang kita lakukan yaitu mengubah jenis huruf Di mana kita menggunakan icon yaitu icon font Ya, font change the font face Yang mengubah tampilan huruf Oke, yang pertama kita block Kemudian Untuk tulisan yang kedua Untuk tulisan yang kedua Besarkan dulunya Ya, tampilnya sedikit besar Oke, cukup Kemudian tulisan yang kedua Kita menggunakan Alec Rian Oke Klik Kemudian block lagi Tulisan yang ketiga Kita block Kita menggunakan Apa Menggunakan Comic Sun MS Oke Nah, ini adalah Tiga Bentuk Tulisan Yang berbeda Ya Tiga bentuk font Yang berbeda Yang kita gunakan Yang pertama Kita klik Coba Klik Disini adalah tampilannya Times New Roman Yang kedua Alec Rian Yang ketiga Yaitu Comic Sun MS Oke Kita coba tadi Kita cara mengubah Bentuk font Yang kedua Kita akan Mengubah Gaya huruf Nah Mengubah gaya huruf Sopi yang nunggu lalu Saya sampaikan Pertama Disini ada Tiga Tiga tulisan Kita akan mengubah Gaya huruf Yaitu Ball Italic Dan Underline Yaitu Menggunakan Ini Nah Tampilan ini Ball Italic Dan Underline Masih di Kolom font Ya Jadi Masih di kolom font Kita akan mengubah Ball Italic Underline Dimana itu Ball itu adalah Menebalkan Italic itu Memiringkan tulisan Dan underline Menggaris bawahi Tulisan Oke Kita langsung praktekkan Kita block Tulisan yang pertama Kemudian Kita pilih Ball Oke Maka dia akan menjadi kebal Sebesar yang lagi Biar Kelihatan Nah Untuk yang kedua Kita block lagi Tahan Geser Kemudian pilih Italic Nah Kita tulisannya akan Miring Yang terakhir Block Klik kiri Tahan Geser ke samping Atau boleh geser ke kanan Juga boleh Pilih Underline Gak akan Tergaris bawahi Nah Itulah Cara Mengubah Gaya huruf Yang pertama tadi Apa Yang pertama tadi Mengubah Gaya huruf Yang kedua Kita lakukan ini Mengubah Gaya huruf Yang ketiga Mengubah Ukuran Huruf Nah Disini Ustaz klik Disini Ukurannya Sama semua 11 Gimana kita mengatakan ukuran 11 Yaitu Disamping Pilihan Untuk Memodifikasi Tampilan huruf Nah Disini ada ukuran Kita klik Yang tanda segitiga Kasihnya akan tampil Ukurannya Oke Yang pertama Kita klik dulu Contoh Nah Kita block Lagi Kemudian kita pilih Ukuran 18 Oke Kita berubah besar Klik lagi Kita block Kita pilih Ukuran 28 Yang terakhir Kita block Lagi Kita pilih Ukuran 36 Nah Maka Disini akan Berubah ukurannya Lihat Ini ukuran 18 Kita klik Yang kedua Ukuran 28 Kita klik lagi Yang ketiga Ukuran 36 Oke Berarti sudah berapa tahap Ada 3 3 cara Memodifikasi Berarti masih ada Satu yang terakhir Yang terakhir Yaitu Mengubah Warna Huruf Kita mengubah Warna Huruf Gimana kita mengubah Warna huruf Menggunakan Sini Icon form Masih Masih satu Icon font Disini Masih satu kotak Di dalamnya Oke Kita block Tulisan yang akan Kita ubah Kita tulisan yang pertama Kita block Kemudian pilih Yang Bersimbol Atau Bertulisan A Disini Yang Disini ada Tulisan font Color Jadi Warna tulisan Untuk mengubah Warna tulisan Bagaimana cara Mengubahnya Kita klik Segitiga Yang disamping Nah Maka akan Timbul Tampilan Warna-warna Yang akan Kita pilih Nah Lihat disini Ustaz pilih Dia udah Berubah-ubah Warnanya Oke Kita pilih Yang pertama Warna merah Tinggal di klik Oke Berubah Warna merah Kita block Yang tulisannya Kedua Kita pilih Lagi Warna Biru Oke Berubah Warna biru Dan kita Klik Yang terakhir Kita block Kita pilih Warna Guni Nah Jadi Disini Sudah Berubah Warna Jadi Ini Adalah Icon Yang terakhir Yaitu Mengubah Warna Kurup Kita juga bisa Mengubah Di satu tulisan Ini Yang di bawah Menjadi beberapa Warna Bisa cukup Diblok Rajin Kita pilih Misalnya Pilih Era Pangkal Pilih Yang kuning Panang Kita pilih Kiru Oke Jadi Saat kita Memberi warna Jangan lupa Diblok Terlebih dahulu Jika tidak Diblok Terlebih dahulu Maka Warnanya Tidak Berubah Contoh Kita pindahkan Kursornya Di atas Kita pindahkan Warnanya Warna Kuning Nah Maka Tidak Akan Ada yang Berubah Karena Kursornya Tidak Diblok Dulu Dimana Huruf Yang akan Kita Ubah Oke Jadi Inilah Tadi Empat Icon Yang kita Lakukan Yaitu Yang pertama Tadi Apa Mengubah Gaya Tulisan Mengubah Gaya Tulisan Kemudian Mengubah Ukuran Tulisan Mengubah Warna Tulisan Dan Mengubah Jenis Tulisan Atau Jenis Huruf Tadi Tadi Adalah Empat Icon Yang kita Gunakan Di Dalam Pilihan Kotak Fold Nah Itulah Tadi Empat Icon Untuk Memodifikasi Tulisan Untuk Pertemuan Pertemuan Kali Ini Mustah Cukupkan Sampai Disini Kita Tutup Dengan Melapaskan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Us sa Kono 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 Terima kasih telah menonton